Kita bersinar BDT buka mata dunia Sabah dan Nindo Satu frekuensi sama ira Masih laturami lewat video Kita terus maju BDT channel reaksi bikin bersatu Ada peluang untuk lolos ke Pildun 2026 guys Jadi Semoga kalian suka dengan video yang saya bawakan ini Ojo Lali di subscribe channel aku Jangan lupa klik like, komen, dan share Semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sihat Selalu dimerakan rezeki Dimermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat Amin Jadi saya rasa semua kawan-kawan di Indonesia Sekarang sedang bersedih Sebab Indonesia kalah sama China guys Tapi Itu tidak menggagalkan impian Indonesia untuk lolos ke Pildun 2026 nanti Sebab masih ada peluang untuk berjaya lolos guys Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia Sangat sayang guys Walaupun posisi bola Timnas Indonesia malam-semalam Memang benar-benar luar biasa Banyak posisi bola 76% kalau tidak salah Timnas China pula cuma 14% atau 24% sejak posisi bola Jadi sebenarnya banyak percobaan yang dilakukan Tapi itulah bukan rezeki Apapun kita akan nonton video ini Tanpa berbahasa basi Let's go guys Kita nonton bareng Mendapat pendapat Tentang timnas Indonesia Jadi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya Bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50 Saya agak bingung Kenapa tidak menurunkan riski Rido dari awal Di pertandingan Lon Bahrin Pada saat riski Rido turun Aman banget pertahanan kita Oke Asnawi bagus dalam bilap Tapi lagi-lagi Kenapa terlalu lama menguasai bola Saya sebelumnya mengira nih teman-teman Jujur Bahwa pada saat Witan ditarik Kemungkinan Malik yang akan masuk Karena Malik kan di pertandingan sebelumnya bermain bagus Tapi yang menarik dalam pertandingan ini Bahwa Wasid Ya Meniupkan Fluid Tidak lama setelah Masa injil hitam itu melewati 9 menit Nah harusnya kan seperti itu ya Wasid ya Adil ya Adil Pasca kekalahan Indonesia Oleh Tuan Rumah Jina Dengan skor 21 Kita harus segera move on Dan terus berbenah Betul Karena di tanggal 15 November Kita akan bertemu Jepang di GBK Bulan depan guys Di GBK Kandang sendiri Semoga kekalahan ini menjadi kebangkitan Indonesia Semoga kekalahan ini menjadi pelajaran buat tim nasib Indonesia Amin amin Agar bisa tampil lebih baik lagi Kita masih punya 4 laga kandang teman-teman Kita masih punya harapan lolos Untuk lolos ke Pela Dunia 2026 di Amerika Serikat Kanada nanti Tulis pendapat kalian teman-teman Masih ada peluang guys Bang apakah Indo masih bisa lolos Pildun atau Ronde 4 Kalau langsung lolos dari Ronde 3 ini Lolos ke Pildun itu sulit Hampir mustahil bahkan Tapi kalau lolos ke Ronde 4 Kita masih bisa Yang paling realistis adalah Posisi 4 Ngalahin Bahrain Berharap kita ngalahin Bahrain di GBK Ngalahin Cina di GBK Dan berharap juga Bahrain kalah lawan Cina Lawan kita Dan pertandingan selanjutnya Lawan Arab Lawan Australia Lawan Jepang Itu Bahrain kalah Biar kalah poin sama kita Dan kitanya juga harus Senggaknya menang gitu Lawan Bahrain dan Cina di kandang Dan senggaknya seri Lawan Australia Atau Arab Saudi gitu Kalau lawan Jepang sih Udah kayaknya kalah gitu Bukan pesimis Tapi ya levelnya jauh lah sama Jepang Jadi kesimpulannya kita masih bisa lolos ke Ronde 4 Ngalahin Bahrain yang di posisi 4 gitu Jadi kalau secara performa sih Seharusnya kita bisa gitu Ada harapan Pelatih timnas Jepang Hajime Moriasu Prediksikan nasib timnas Garuda Tergabung di grup C bersama Jepang Arab Saudi Australia Bahrain Dan Cina Ranking FIFA timnas Indonesia menjadi yang terendah Indonesia awalnya tidak diunggulkan untuk lolos Karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia Langganan Piala Dunia Pelatih 56 tahun tersebut terang-terangan mengatakan Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 Bersama Jepang di grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kata Hajime Moriasu kepada media Jepang Nikkei Asia Dilansir dari Japanese Station Jadi guys Itu demikian video yang baru kita nonton bareng guys Kalau menurut pendapat saya Seharusnya Indonesia ini masih bisa lah Masih bisa kan Untuk naik satu tangga lagi Tapi itulah Kita mesti menerima fakta Apapun saya tetap mendukung timnas Indonesia Kita doakan yang terbaik Apabila bermain di kandang sendiri nanti 15 November 15 November bulan depan Dan Apapun yang terjadi Bagi saya timnas Indonesia ini Sudah sangat-sangat luar biasa guys Untuk Sekelas dengan 3 tim raksasa Asia Yang menjadi langganan dunia Piala Dunia ini 3 tim ini Memang sudah cukup Luar-luar biasa guys Dan Tidak mustahil mungkin Timnas Indonesia ini Bakal membuat kejutan Saat bermain di kandang sendiri Kalau di Indonesia Nanti di GBK Jadi Kita terus Berharap Agar timnas Indonesia Dapat melakukan yang terbaik Kawan-kawan semua Jangan berhenti Untuk terus mendukung Timnas Indonesia Sebab Kalah dan menang itu Memang ada pertandingan Dan Saya rasa Memang patut diberikan pujian Untuk timnas Indonesia Sebab Mereka sudah lakukan yang terbaikan Tapi nasib tidak menyebelahi Kalau kalian menonton Perlawanan semalam Posesi bola Perlawanan Sepak bola yang semalam Antara China dan juga Indonesia Posesi bola sangat banyak Memihak kepada timnas Indonesia Tapi itulah Bukan rezeki Dan Saya yakin Sebenarnya timnas Indonesia ini Sudah menjadi Perhatian Media Bukan saja media Bahkan dunia Untuk Melihat Bayangkan Betapa jauh Perjalanan timnas Indonesia Sampai bisa Kualifikasi Masuk kualifikasi Di Seleksi Piala dunia ini Ini cukup Memperangsangkan Cukup bagus Dan saya percaya Kedepan Dia lagi Timnas Indonesia ini Bekal jadi Raksasa Jadi Itu Kalau menurut saya Pendapat pribadi lah Apapun saya tetap Dukung timnas Indonesia Sebab ini Juga mewakili Di negara Di Asia Tenggara Sesuatunya Negara di Asia Tenggara Bakal Berhentap nanti Itu kalau menurut saya lah Jadi Sampai disini Video saya dulu Semoga kalian suka Dan terhibur Jangan lupa guys Klik like Comment Dan sharekan video ini Buat teman-teman semua Siapa yang Masih mendukung Timnas Indonesia Saya pasti Semua yang menonton ini Pendukung Timnas Indonesia Jangan lupa like Dan komen Oke guys Sampai ketemu di habis Saya akan datang Terima kasih kerana nonton Salam santun nama dan Salam selamat rambut Assalamualaikum Salam santara Terima kasih kerana menonton